Makanya guyanan paling saya kenang di kondok itu, di kondoknya Bapak Memun itu. Chris, kalau soleh, jangan soleh-soleh banget. Kenapa? Nanti saya surga dengan Bapak Memun. Nggak enak sungkan gitu. Kita nanti tetap bertemanan aja, sekelas kita aja, ngopi-ngopi bareng gitu. Surganya yang level lebih bawah nih, kita sebagainya. Nanti kalau kangen Bapak Memun, sohane, tapi jangan setingkan. Jadi, itu pesantren. Jadi guyan yang ringan, ilmiah, tapi bikin ceria. Jadi itu kan kayak zaman sohbat, ada Nu'aiman, di khasana kita ada Abu Nuwas, Abu Nawas. Nah, itu ceria? Jadi ringan. Ringan, tapi mendidik. Di antara kenangan saya di pesantren itu, kalau antri di kamar kecil itu, yang paling dihormati di pondok itu kan, dua gus sama kiai. Tapi gus itu anaknya kiai. Sehingga kalau antri itu ditanya, dok-dok-dok. Nggak usah ditunggu, saya gus. Maksudnya, supaya nggak didok-dok-dokkan antri. Terus kata yang dok-dok. Sama lah kiai. Hahaha.